Nenek Gayung di TikTok Sebelum ada Nenek Gayung Ada bocil-bocil jual talenan Ya Kenapa, kenapa? Itu kan ada yang organisasi Ah, tidak mungkin Kalau lo pengen ibu gue berhenti mandi di bak di malam hari Lo kasih gue 200 juta biar gue berhenti melakukan ini Ada yang berhenti Bismillahirrohmanirrohim Akhirnya teman-teman Apa yang saya resahkan dari kemarin Diangkat atau dibahas oleh Seorang YouTuber yang memiliki pengaruh penting di Indonesia Yaitu Deddy Korbujer Ya, di channel itu Deddy Korbujer Bersama Uus ya Mereka membahas tentang Orang yang live di TikTok Mandi malam-malam Mandi air, mandi lumpur Bahkan ada yang lebih parah Makan cacing Ya, makan jacing, makan gayas Teman-teman Kalau disini kita berbicara tentang kemanusiaan Pasti ini akan dikaitkan dengan kemanusiaan Ya, karena apa? Mereka mengharap bantuan dari sesamanya Dengan cara live-live Dan juga memberikan koin Dimana koin itu bisa diuangkan Karena mungkin ya ketika saya mulai melihat beberapa konten live Dari TikTok ini Mersahkan dan juga tentunya ini tidak mengedukasi Saya sempat menyampaikan kemarin di video saya sebelumnya Ketika saya membahas si pembuat live ini Video live ini Saya menyampaikan dan saya berharap Pihak TikTok bisa untuk membenet orang-orang yang melakukan live-live dengan cara demikian Mandi-mandi ini Ini tidak jauh berbeda ya dengan live di Biggo Ya, Biggo itu juga ya suatu aplikasi yang menunjukkan orang-orang live Namun dengan cara yang Na'udzubillah min zalik Kemaksiatan itu bisa dengan mudah orang lain tonton Ya, jadi memang miris ya Dengan berkembangnya zaman Ini juga membuat otak manusia semakin mundur Mundur dari etika Mundur dari akhlak Mundur dari beberapa kegiatan positif Dan mengarah kegiatan-kegiatan yang negatif Dimana orang hanya hidup ketika dia meluangkan waktu Bukan untuk belajar lagi Tapi untuk scroll TikTok Scroll video live Apalagi live-live yang pornografi Ini membuat otak manusia semakin mundur Mundur dan tentunya ini bukan sesuatu yang wajar Ini adalah kemaksiatan Dimana kemaksiatan ini apabila sudah semakin merebak Semakin banyak Jadi akan membuat kita sadar bahwa memang dunia sudah mendekati zaman Atau era akhir Ya, era akhir Baik, kembali lagi kepada pembahasan Yang Deddy Kornbuser bahas dengan Wus Disitu mereka membahas bahwa Fenomena ini Video live ibu-ibu mandi Itu sebenarnya ada yang memafiai Nah, memang tidak menutup kemungkinan ya teman-teman Apabila ketika kita melihat Memang apakah bisa ibu-ibu itu live Apakah bisa ibu-ibu itu menyetting video live-nya sendiri Dan melakukan hal-hal demikian Kalau masalah pengemis ya Di dunia ini tidak ada negara yang bersih dari pengemis Pasti ada saja pengemis Entah itu negara berkembang ataupun negara maju Namun yang saya sedih disini ketika mereka memiliki kemampuan untuk bekerja Kemampuan untuk tidak mengemis Tapi mereka memilih untuk mengemis Meminta-minta Padahal mereka punya tenaga untuk memanfaatkan tenaganya untuk bekerja Mereka juga memiliki akal Mereka juga memiliki saudara Untuk diajak bekerja sama atau bertanya pekerjaan apa yang sekiranya bisa halal mereka dapatkan Dan sekarang dengan adanya tiktok mereka menghalalkan tiktok untuk mengemis-gemis Bahkan yang lebih parah di materi Didi Kurbuzier disebutkan bahwa ada seorang anak yang menyendra ibunya Rela menyendra ibunya Untuk apa? Inilah kemunduran otak manusia Bukan cuma otak tapi hati Manusia sudah tidak mau berpikir Bukan cuma dengan itu Bukan cuma dengan perkara yang Didi Kurbuzier angkat Mengenai ibu-ibu yang rela mandi untuk mendapatkan koin tiktok Saya pernah membaca banyak sekali berita Banyak sekali berita Anak membunuh ibunya Anak rela menebas ibunya dengan sajam Ya luar biasa mengerikan akhir zaman ini ya Anak rela tega membunuh orang tuanya Orang yang melahirkannya ke dunia Dan perkaranya tidak lain tidak bukan hanya perkara uang Dan perkara-perkara perasaan Dimana ada anak yang hanya karena dia tidak mau ditegur Tidak mau tidak terima diomelin oleh ibunya Ibunya dibunuh Tidak dibelikan ini itu oleh ibunya Ibunya dibunuh Ya ini adalah rasa kemanusiaan yang sudah tidak ada di dalam hati manusia Sehingga mereka tidak mau berpikir lagi Kalau saya berbicara masalah ini ya teman-teman Saya teringat kepada ibu saya Dimana di posisi ini sekarang Di posisi ini ibu saya tidak bisa melihat posisi saya Bahkan orang tua saya Orang tua laki-laki saya Hanya melihat di posisi ini saya sekarang Di waktu yang sangat singkat Ya Dan saya sangat miris ketika ada orang yang sudah berkumpul dengan orang tuanya Ada orang-orang yang sudah hidup dengan orang tuanya Tapi dia tidak bisa membanggakan orang tuanya Dan tidak bisa memberikan apa-apa untuk orang tuanya Bahkan anak ini memberikan aib Anak ini memaksa orang tuanya melakukan hal ini Anak ini melakukan hal-hal yang Bahkan itu melambaui batas Rela membunuh ibunya Mau berkata kasar pada ibunya Saya pribadi Saya pribadi membuat video ini Karena saya resah Ya Karena saya resah Ketika saya meresahkan sesuatu Saya ingin membuat video Dimana video itu bisa didengar banyak orang Dan membuka mata orang Akan kebenaran yang harus saya sampaikan Kebenaran yang ingin saya sampaikan adalah Ketika kita melihat satu fenomena Kita harus menjadikannya pembelajaran Dan kita harus melaknat segala perbuatan Yang itu menyimpang dari syariat Allah Itu menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad Contohnya kejadian-kejadian seperti ini Bahkan saya sampai mengatakan Dan berharap ya TikTok Memblokir akun-akun live Yang setiap hari live Dengan cara-cara yang tidak lazim Ketahuilah teman-teman Mereka ini sedang membangun rumahnya di neraka Orang yang mengemis Sedangkan mereka ini memiliki kemampuan untuk bekerja Memiliki pemikiran Untuk berkembang Setidaknya dia memiliki penghasilan Tanpa harus mengemis Berjualan dan lain sebagainya Tapi mereka memilih hal tersebut Dan ketahuilah Mereka ini adalah orang-orang yang membangun Kursinya Tempat tinggalnya Yaitu di neraka Mereka membangun penderitaannya sendiri Ketika semasa hidupnya Dan kita sebagai seorang muslim Apabila dia melihat seperti ini Terlebih kita memberikan koin kepada mereka Yang live di TikTok ini Artinya kita ikut-ikutan Ya Membiarkan kejadian seperti ini Terus ada Dan ini tidak boleh dibiarkan Tidak boleh Ya disini saya sepakat dengan pembahasan Dede Corbusier Serta materi yang menjadi tema di video itu Dan semoga dengan diangkatnya fenomena ini Oleh Dede Corbusier ke podcastnya Itu bisa membuka mata masyarakat Untuk tidak memberikan gift lagi kepada Orang-orang sejenis ini Orang-orang yang live tengah malam Mendi lumpur Mendi Mendi-mendi Agar apa? Agar mereka tidak berkembang Bahkan report Agar mereka dibander Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!